Hai Sobat, untuk anerik desi seri kali ini kita akan coba untuk melakukan pembuktian nih. Pembuktian yang dimaksud itu, pembuktian rumus parameter beta 0 dan beta 1 pada persamaan regresi sederhana dengan penurunan rumus OLS ya. Sebelum memulai pembuktian, saya mau kasih informasi sedikit dulu nih tentang regresi. Jadi, regresi itu merupakan salah satu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variable bebas atau independen terhadap satu variable tak bebas atau independen. Manfaat penggunaan regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan nurunnya variable dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variable independen atau tidak. Nah, regresi ini banyak jenisnya nih guys, tapi sesuai judulnya, yang mau kubahas cuma regresi linear sederhana aja. Regresi linear sederhana itu sesuai namanya, regresinya digambarkan linear dan dia punya persamaan yang paling sederhana. Persamaannya seperti ini. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Dimana, YI adalah variable terikat, beta 0 dan beta 1 adalah parameter, XI adalah variable bebas dengan I berjalan dari 1 sampai dengan N, dan epsilon I adalah istilah kesalahan acak. Dari persamaan tadi, kita bisa estimasikan YI atau variable terikat berdasarkan XI atau variable bebas dengan menentukan beta 0 dan beta 1-nya. Rumus beta 0 itu gini. Terus, untuk beta 1, rumusnya gini. Setelah melihat rumus beta 0 dan beta 1, apakah kalian sudah mulai meragukannya? Yup, disinilah tujuan awal kita tadi, melakukan pembuktian rumus ini guys. Kita buktikan dengan penurunan rumus OLS. Wow! OLS itu singkatan dari orderly list square kan? Jadi, sesuai namanya, intinya OLS itu meminimumkan nilai kuadrat. Nilai apa? Nilai errornya dari persamaan regresi linear sederhana. Oke, sekarang kita mulai pembuktiannya. Dimulai dari beta 0. Langkah awal untuk membuktikan beta 0 adalah dengan menurunkan fungsi error square tadi terhadap beta 0-nya. Lalu, kita sama dengan kan 0 deh. Oh iya, fungsi error square-nya kita misalkan jadi J ya, supaya gampang nulisnya. Nah, abis disama dengan kan 0, tinggal dipindah-pindah ruas aja deh sampai sederhana. Lalu, dapat rumusnya kayak gini nih. Untuk pembuktian beta 1, langkahnya mirip dengan beta 0. Bedanya, cuma error square-nya itu diturunkan terhadap beta 1. Seperti ini deh. Taraaa! Nah, selesai. Mudah kan? Terbukti deh rumus estimator beta 1 sama beta 0-nya. Sekarang udah nggak ragu lagi kan sama beta? Jangan lupa subscribe, dan share, dan like, dan klik belnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.